Intro Berita terpopuler seleb sosok wanita diduga selingkuhan Al-Ghazali artis cantik jualan nasi bakar Berikut berita seleb terpopuler Kamis 8 September 2022 di tribunjating.com Berita seleb terpopuler hari ini dibuka dengan sosok wanita cantik yang diduga jadi selingkuhan Al-Ghazali Selanjutnya berita artis cantik sekaligus mantan member GKT48 banting stir berjualan nasi bakar di pinggir jalan Ada juga berita mengenai Renu Barak ternyata diam-diam sempat tulis surat romantis untuk Luna Maya setelah putus Inikah sosok wanita diduga selingkuhan Al-Ghazali Alisa Degwe sempat sindir mantan menipuku Inikah sosok wanita cantik yang diduga jadi selingkuhan Al-Ghazali Padahal Al-Ghazali mengaku putus dari Alisa Degwe setelah sholat istikaroh Namun Alisa ternyata pergoki Al-Ghazali berduaan di klub malam Bahkan Al-Ghazali dipergoki mesra dengan wanita lain Lantas siapakah sosok wanita tersebut Al-Ghazali sebelumnya memutuskan hubungannya dengan Alisa setelah 6 tahun berpacaran Ia mengaku sebetulnya sudah hampir melamar kekasihnya tersebut Namun setelah sholat istikaroh ia menjadi ragu dan akhirnya memutuskan hubungan Hal itu pun diklarifikasi oleh dirinya sendiri dan ibunya Maya Estianti dalam tayangan di kanal Youtube Sayangnya mendadak muncul kabar adanya orang ketiga dalam hubungan mereka Nasib artis cantik jualan nasi bakar setelah lulus dari GKT48 Dulu malu kini disorot Sandiaga Uno Nama Melati Cecilia kini tengah rame menjadi perbincangan Hal itu lantaran potret dirinya saat sedang berjualan nasi bakar di pinggir jalan viral Melati Cecilia merupakan artis cantik sekaligus mantan member GKT48 yang telah lulus pada Desember 2020 lalu Pasca lulus Melati Cecilia rupanya banting stir berjualan nasi bakar di pinggir jalan Ide berjualan nasi bakar rupanya muncul dari sang ibu Ditambah Melati Cecilia memang ingin mendapatkan penghasilan sendiri karena tidak mau bekerja dengan orang lain Aku habis kuliah tidak mau kerja sama orang jadinya setelah lulus aku mau usaha sendiri Mama aku bilang jualan nasi bakar saja Mama yang bikin bumbu isianya aku yang bikin sampai jadi deh ujar Melati Cecilia dalam tayangan rumpi Melati Cecilia mulanya sempat mengaku bingung usia lulus kuliah Tidak lama ia kemudian memutuskan untuk berjualan Ternyata inilah isi surat Renobara Keluna Maya 5 tahun silam Kini sedih diselingkui nyebelin Renobara ternyata diam-diam sempat tulis surat meromantis untuk Luna Maya setelah putus Bahkan isi surat suami Sarini tersebut begitu manis padahal ia sudah putus dari Luna Maya Isi surat Renobara yang viral tersebut pun sampai disoroti oleh pakar grafolog Disebutkan bila tulisan Renobara justru memiliki arti penuh rasa bersalah Memangnya apa isi surat Renobara untuk Luna Maya tersebut Sebelum menikah dengan Sarini Renobara memang sempat menjalin hubungan dengan Luna Maya Renobara diketahui sempat menjalin asmara dengan Luna Maya selama 5 tahun lamanya Bahkan kala itu hubungan Luna Maya dan Renobara nampak sangat harmonis Hal tersebut terlihat jelas dari momen mesra yang sering mereka tunjukkan ke publik Namun sayang akhirnya hubungan mereka harus kandas juga Ramai Rizky Bilar dituding rumpang hidup Lesti Kejora tulis ini Pedanggut Lesti Kejora mengunggah foto bersama sang suami Rizky Bilar Dalam foto yang diunggah ke Instagram itu Bilar berdiri tepat di belakang Lesti Ia tampak meretakkan tangannya di bawah sang istri keduanya tersenyum bahagia Melalui caption yang ditulis dalam unggahnya itu Lesti mengungkapkan isi hatinya Wanita kelahiran Cianjur itu mengungkapkan bahwa orang-orang bisa memberi dugaan yang tidak-tidak tentang dia dan sang suami Namun Lesti menegaskan bahwa yang tahu keberadaannya hanya dia dan Bilar Lesti bersyukur karena dugaan-dugaan miring itu bukanlah fakta Ia dan sang suami jalin kehidupan rumah tangga dengan bahagia Kita adalah kita bukan mereka Mereka bisa dan mampu untuk memberikan pernyataan atau dugaan Seenak mereka Tulis Lesti Kejora dikutip Viva Kamis 11 Agustus Tapi ya ini kita untungnya segala pernyataan atau dugaan mereka itu bukanlah fakta yang terjadi dengan kita Tulisnya menambahkan Di akhir pernyataan yang ditulisnya itu Lesti memberi doa terbaik untuk sang suami Rizky Bilar Ia berharap sang suami selalu ada dalam lindungan Allah SWT Dan segala urusan dimudahkan serta dibesarkan hatinya Love you suamiku insya Allah semua langkah kakak Segala urusan kakak dimudahkan Allah selalu dibesarkan hati kakak Selalu dalam lindungan Allah Tulis Lesti Ternyata ini alasan kenapa Laudia Sintabella bisa jadi perempuan idaman pangeran Arab Kabar pernikahan antara Laudia Sintabella dengan seorang pangeran Arab menggemparkan jagad dunia maya Apalagi dalam kabar tersebut dikatakan jika pernikahan keduanya dilakukan secara diam-diam Meski kabar itu tidak benar namun tetap menjadi perhatian masyarakat dunia maya Diketahui artis cantik Laudia Sintabella mengaku tidak ingin berpacaran dulu dengan pria manapun dan lebih memilih ta'aruf Siapa sih yang tidak kenal dengan si cantik Laudia Sintabella Memiliki wajah cantik yang dicap wanita soleha Laudia Sintabella menjadi salah satu contoh wanita idaman pria Seperti yang diketahui belakangan ini nama Laudia Sintabella sering terdengar Melalui banyak pemberitaan Laudia Sintabella dirumorkan telah menikah lagi Tidak tangung-tangung pria tersebut berasal dari Dubai dan seorang pengusaha kairaya Namun isu tersebut tidaklah benar adanya Mantan istri Engku Emran itu membantah kabar tersebut Tidak hanya itu saat ini Bella lebih memilih memantapkan diri Untuk memperdalam ilmu agama Dia juga tidak fokus mencari pasangan dalam waktu dekat Lantaran ingin mendekatkan diri pada Allah SWT Selain itu Bella juga mengatakan Kalau dia tidak ingin menggandeng pria manapun dan lebih memilih jalan ta'aruf Dia menyerahkan semuanya hanya kepada yang maha kuasa Kita namanya manusia pasti lemah ya Dan yang kuat itu hanya Allah SWT Jadi setiap detik mudah-mudahan semoga Allah selalu tolong ya puturnya Memang gimana caranya selalu minta pertolongan Allah Lewat apapun sekarang fokusnya Gimana Allah tolong kita sih dalam setiap detik Kata Laudia Sintabella Mbak Akui terkucil di kalangan artis Ayu Ting Ting Belak-belakan sebut tidak punya teman Paling low, low doang Pedangdut Ayu Ting Ting mengaku dirinya tidak memiliki banyak teman dari kalangan artis Bahkan bukan cuma di pergaulan antara artis Ayu Ting Ting juga mengaku jarang punya teman hangout Yang lebih kerap pergi dengan sang adik Syifa Dalam tayangan Youtube Isda Family Ayu Ting Ting akui dirinya tidak punya banyak teman Jujur ya kalau teman artis ya Lu tahu gue jarang main Paling gue kenal lo, lo doang Kata Ayu Ting Ting Diungkap sang biduan Teman sekolahnya sudah banyak yang berkeluarga Sehingga semakin jarang bertemu Kalau teman artis nongkrong gak ada Teman sekolah sudah pada nikah dan jauh-jauh Diungkap Ayu setiap adiknya pergi kencan dengan Nanda Ya selalu ikut Jadi kalau gue ajak main dia Syifa Gue izin dulu ya sama laki gue Boleh atau enggak Gue gangguin Syifa sama Nanda pacaran Mendengar itu Iis Adalia Menginformasi hal tersebut pada Nanda Farizal Pacar Syifa yang kini sudah menjadi suaminya Nanda lo berasa diganggu gak sih sama kakak Ipar Lo tanya Iis Adalia Seneng kalau saya simak Jawab Nanda Farizal santai Ayu Ting Ting rupanya merasa iri Karena adiknya yang sering pergi kencan Ya habis setiap malam mingguan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!